Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Budiman apa kabar kalian hari ini semoga sehat selalu dan diberi keselamatan dan terhindar dari pelaku kejahatan amin video kali ini kami dari tim sahabat Budiman akan mengulas maling-maling terciduk warga yang terekam kamera sahabat Budiman akan selalu mengigatkan warga agar selalu waspada dari segala bentuk tindak kriminal dan jangan main hakim sendiri jika menangkap begal atau maling serahkanlah para pelaku kejahatan tersebut kepada pihak yang berwajib aksi gerombolan maling ini sungguh tak terpuji dan tak layak dicontoh mereka melakukan aksi pencurian di sebuah toko sepeda dalam video memperlihatkan rombongan maling ini datang dengan jumlah yang banyak mereka lalu merusak dan memecahkan kaca pintu toko setelah pintu toko rusak gerombolan maling yang didominasi anak muda ini masuk dan mengambil sepeda dari dalam toko dan berlalu pergi dan berlalu pergi sungguh nekat maling ini sungguh nekat maling ini aksinya mencuri di ATM sungguh di luar nalar tak tanggung-tanggung maling ini nekat merusak mesin ATM menggunakan mobil eskavator setelah merusak mesin ATM pelaku kemudian mengikat berangkas ATM lalu menariknya dengan mobil selamat menikmati aksi kedua begal ini terekam kamera saat keduanya merusak dan membobol mesin ATM dari rekaman video memperlihatkan keduanya merusak mesin ATM dengan cara menyencongkel mesin ATM setelah mesin ATM tersebut rusak kedua begal ini lalu mengikat berangkas ATM menggunakan rantai dan menariknya dengan mobil selamat menikmati selamat menikmati rekaman CCTV memperlihatkan aksi dua orang wanita melawan pembegal yang hendak merampok di tokonya dalam video ini terlihat seorang begal bersenjata masuk ke dalam toko dan mengancam kasir wanita tersebut untuk menyerahkan uang bukannya menuruti permintaan sang begal sempat terjadi saling dor antara kedua wanita ini dan pelaku begal kedua wanita ini pun berhasil mengalahkan sang begal berikut videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam rekaman video tersebut dalam rekaman video tersebut memperlihatkan tiga orang begal turun dari mobil hitam yang dikendarainya para begal lalu mendantangi korban yang sedang melakukan pengisian bahan bakar ketiga begal tersebut kemudian mengancam korban untuk menyerahkan hartanya namun sial bagi para pembegal korban yang seorang diri mengeluarkan pistol miliknya dan berani melakukan perlawanan kepada para begal sempat terjadi saling dor antara para begal dan korbannya bersyukur para begal pecundang ini memilih kabur meninggalkan korbannya nasib begal ini sungguh apes niatnya membegal di salah satu toko kelontong harus berakhir apes dari rekaman CCTV memperlihatkan seorang begal tiba-tiba masuk ke dalam toko dan mengancam pria berbaju hijau untuk menyerahkan dompetnya tak puas mengambil dompet pria berbaju hijau tersebut sang begal kemudian menuju kasir toko untuk menyerahkan uang dalam laci namun apes bagi begal ini pria berbaju hijau ini mengeluarkan pistol miliknya dan menodongkan ke arah sang begal tanpa pikir panjang sang begal putar kanan dan mengambil langkah seribu meninggalkan toko karena takut tidur dalam rekaman video memperlihatkan aksi pembegalan terjadi di sebuah studio rekaman saat sejumlah orang sedang asyik melakukan podcast tiba-tiba muncul dua orang begal menggunakan pistol dan mengancam para korban untuk menyerahkan harta bendanya para korban pun dengan terpaksa menyerahkan ponsel dan dompet mereka kepada kedua begal ini sahabat Budiman berharap semoga kedua pelaku ini segera tertangkap oleh pihak kepolisian karena aksi kedua begal ini sangat meresahkan masyarakat selamat menikmati cukup sekian video dari sahabat Budiman hari ini hendaknya video ini dijadikan pelajaran bagi kita semua agar selalu waspada dari segala bentuk kejahatan di sekitar kita dan hendaknya kita saling tolong menolong untuk memberantas tindak kejahatan selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax